Sampai akhir tahun 2012, 5,8 juta orang di Indonesia menjadi pencandu narkoba. Tanpa pandang bulu, narkoba menjerat mulai dari remaja hingga lanjut usia. Cukup ampuhkah kurungan penjara bagi korban narkoba ini? Ataukah mereka harus masuk rehabilitasi? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Narkotika dan obat-obatan terlarang bak lingkaran setan yang sulit diputuskan. Tiap tahun, pencandu barang haram ini semakin bertambah. Badan Narkotika Nasional atau BNN secara resmi merilis jumlah pengguna narkoba pada 2012 mencapai 2,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 5,8 juta orang. Pemerintah dan kepolisian sepertinya sudah paham betul seberapa dasyat narkoba mampu merusak generasi penerus. Namun setiap penggeledahan dan razia yang dilakukan oleh tim anti-narkoba dirasa sulit memberantas peredarannya yang semakin menggurita. Dari 5,8 juta pencandu narkoba baru sekitar kurang dari 24 ribu orang yang dijadikan tersangka baik pengguna maupun pengedar narkoba. Mereka pun diamankan di sel-sel khusus. Sementara yang lain masih terus berkeliaran dan mungkin mencari mangsa baru. Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi apa yang salah? Pabila pengguna maupun pengedar narkoba terus saja ada? Cukup ampukah jeruji-jeruji besi ini memenjarankan rasa candu yang terus menggeroboti pemakainya? Korban-korban masih banyak di luar, belum lagi tergerak hatinya untuk berobat. Itulah yang makanya sekarang ada imbauan kepada keluarga yang tahu anggota keluarganya kena narkoba, segera melapor. Ya melapor ke tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk, tempat-tempat rehabilitasi, rumah sakit-rumah sakit gitu. Rehabilitasi sepertinya menjadi jalan akhir yang direkomendasikan bagi para pengguna maupun pecandu narkoba. Tetapi jalan rehabilitasi pun bisa jadi dimanfaatkan sebagai jalan keluar paling ringan bagi para pengguna dan pecandu untuk terhindar hidup dalam kerangke. Banyak pihak menilai fonis penjara bagi pecandu mengabaikan hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Jadi sebenarnya apa hukuman paling tepat bagi mereka? Penjara kah? Ataukah direhabilitasi? Persoalan penyalahgunaan narkoba memang sangat serius. Peningkatan jumlah penggunanya pun semakin signifikan. Narkoba bahkan masuk ke semua institusi dan kalangan. Jika saja tidak tertangani dengan serius, bukan tidak mungkin satu generasi akan hancur dan meninggalkan warisan lama yang akan mengancam generasi berikutnya. Tim Liputan terang setuju.